Intro Kali ini kita akan membahas membuat pakan ayam dari roti sisa Nah, jika kita mau melihat video-video lain yang berhubungan dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini Nah, sahabat-sahabat sekalian, kadangkala kita mengalami seperti ini ya Kita ada roti sisa yang mungkin lama di kulkas kita Atau mungkin karena banyaknya isi kulkas jadi dia keselip kita tidak melihatnya Nah, sangat sayang kalau dibuang kita akan membuat ini menjadi pakan alami ayam kita Jadi yang harus kita persiapkan roti sisa tadi, kemudian bekatul halus atau deda halus Kemudian baskom kecil atau timba kecil Lalu air Lalu kalau ini ada, sahabat-sahabat sekalian, supaya kita bisa duduk nyantai mengerjakannya Jadi ada bangkunya ya Nah, ini kita masukkan dulu roti sisa tadi ke timba kecil kita Lalu kita campur dengan air supaya dia menjadi meleleh atau mencair Nah, sebenarnya ini bisa kita biarkan saja Karena air nanti akan menghancurkan roti Namun karena ini kebetulan sudah sore hari, sahabat-sahabat sekalian Daripada nanti kemalaman kita mengasih pakan ayam kita Jadi langsung kita aduk saja Kita aduk Kemudian kita campurkan bekatul halus atau dedak halusnya Lalu kita aduk kembali Lalu kita lihat sampai dia layak atau kekentalannya Cocok untuk kita berikan ke ayam Jadi dia jangan terlampau hencer, sahabat-sahabat sekalian Dan juga jangan terlampau kering Nah, kalau dia masih hencer Kita tambah bekatulnya Nah, ini ayam-ayam kita kita berikan, sahabat-sahabat sekalian Kita tuangkan ke tempat makannya Nah, ini kalau kita lihat ayam-ayam kita ini Ayam daging sudah sangat semangat untuk memakannya Mereka belum melomba untuk makan di sore hari, sahabat-sahabat sekalian Nah, sahabat-sahabat sekalian Ternyata dari hasil penelitian Bahwa pemberian roti sisa ini sangat tidak berbahaya Artinya nyaman untuk kita berikan ke ayam Nah, dari hasil riset itu juga Ternyata kandungan roti ini sangat bagus Atau kandungan giji yang ada pada roti sangat bagus untuk ayam Sahabat-sahabat sekalian Jadi walaupun dia sudah merupakan roti yang agak lama ya Atau sisa Namun ternyata kualitas gijinya tidak jauh berbeda dengan roti yang bagus Nah, jadi dibandingkan dengan pemberian pakan pabrikan Ataupun pakan alami lainnya Ternyata masih lebih bagus roti sisa ini, sahabat-sahabat sekalian Karena kandungan gijinya sangat tinggi Sebagaimana kandungan roti yang bagus Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian sangat sayang jikalau kita punya roti sisa Lalu tidak kita mempaatkan buat pakan ayam kita Padahal kan sangat tinggi giji Ataupun kandungan protein yang ada pada roti Dan itu sangat dibutuhkan oleh ayam kita Sahabat-sahabat sekalian Selain kita mengurangi pencemaran dengan membuang langsung Tapi kita menjadi memanfaatkannya secara optimal Terima kasih telah menonton!